Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bertemu di dalam Renungan Pagi, Sabtu 18 Juni 2022. Mari kita satukan hati kita, kita puji Tuhan penuh dengan sukacita. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP 683, ayat 1, tambah ayat 3. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ibu, Saudara-saudara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Dikatakan di sana, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari yang indah ini, dan setiap pekerjaan serta rutinitas harian kita, mungkin tanpa kita sadari semalam, atau bahkan tadi pagi. Kita sadar atau tidak sadar sudah melukai hati dan perasaan istri kita, melukai hati dan perasaan suami kita. Orang tua, orang tua melukai hati, dan anak-anak kami tanpa kita sadari sudah melukai hati orang tuanya. Baik itu melalui perkataan, maupun melalui perbuatan. Bahkan, kita telah mendukakan hati Tuhan dengan tidak mau berserah kepadanya, dengan tidak mau bersandar kepadanya, atau tidak pernah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibadah-ibadah keluarga kita semakin jauh, semakin menghilang di dalam kehidupan keluarga. Tetapi, pagi hari ini firman Tuhan mau menyapa kita, bahwa Tuhan mengetahui apa yang terlihat dan yang tersembunyi dari kita. Kesalahan, dosa, bahkan kesesatan yang telah kita lakukan. Saudaraku, Tuhan melihat itu semua. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan itu melihat semua. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itu mengapa masmur Daud ini mau mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Dan meminta agar Tuhan membebaskan kita dari dosa. Dan perbuatan-perbuatan yang sering tidak kita sadari, namun justru telah menyakiti hati orang lain. Bahkan sikap yang jauh daripada kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah, tidak ada kekuatan apapun yang mampu menyelamatkan kehidupan kita. Ingatlah, tidak ada kekuatan apapun yang mampu membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Dari kesalahan-kesalahan, bahkan dari kesesatan-kesesatan yang selama ini sadar atau tidak sadar kita lakukan dan kita lalui di dalam kehidupan kita. Karena itu mari, pagi hari yang indah ini kita datang ke hadiratnya, kita meminta pengampunan dan pembebasan yang daripada Tuhan. Agar kehidupan kita dipenuhi kembali dengan kasih karunia Tuhan. Agar kita bersemangat, agar kita bersuka cita. Dan yang pasti, agar kedamaian itu tercipta di dalam keluarga kita. Di dalam persekutuan kita, di dalam persahabatan kita, di dalam jemaat kita, di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Tuhan memberikan kita semangat. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku NDHKBP 697 ayat 3. Tuhan memberikan kita semangat. Kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan keluarga kami, persekutuan kami, pada pagi hari yang indah ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami tersadar oleh karena pelanggaran kami. Kami tersadar oleh karena kesesatan-kesesatan yang telah kami lalui selama ini. Oleh dosa-dosa yang telah kami lakukan. Kiranya kami mau datang ke hadiratmu Tuhan untuk mengaku itu. Karena kami sadar bahwa Tuhanlah yang mampu membebaskan kami dari segala dosa-dosa kami. Sehingga kehidupan kami dipenuhi dengan kasih karunia. Sehingga kehidupan kami dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Karena itu kami datang dengan kerendahan hati menghadap ke hadiratmu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Penuhilah kami dengan firmanmu. Ampunilah segala pelanggaran-pelanggaran kami. Bebaskan kami daripada dosa-dosa kami. Berkati seluruh jemaatmu. Apapun yang mereka hadapi. Aktivitas yang akan kami kerjakan pada satu hari ini. Kiranya Tuhan yang berkenan atas kami. Jemaatmu yang sedang bergumul ataupun yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan yang menguatkan dan memberikan kesembuhan. Tuhan yang menolong serta menopang. Agar melalui peristiwa pergumulan ataupun sakit-penyakit yang kami rasakan. Itu dapat memperkuat iman kami. Kami serahkan hidup kami kepada hadirat Tuhan. Terpuji namamu Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan menyertai kita. Shalom.